Bironiers, himpunan di dalam matematika itu seperti apa sih? Kita bahas di video ini yuk! Halo Bironiers, berjumpa lagi dengan Kak Fajar di program BCL Bironi Kombalenik. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi secara jelas dan memiliki sifat yang sama. Sehingga kita bisa menyebutkan anggota-anggotanya secara lengkap dan secara tepat. Nah, sekarang ada contoh-contoh yang merupakan himpunan. Apa saja? Yang pertama, itu adalah kumpulan siswa berbaju hitam. Jadi, kenapa ini jelas? Kenapa ini merupakan himpunan? Karena ini jelas ya, siswa yang berbaju hitam kita bisa lihat ya, yang mana saja siswa yang berbaju hitam itu. Jadi, kita bisa menyebutkan anggotanya secara tepat. Begitu ya. Nah, kemudian contoh yang kedua. Kumpulan hewan vertebrata. Kumpulan hewan vertebrata itu juga jelas. Jadi, merupakan himpunan. Karena kita bisa menyebutkan anggota-anggotanya, hewan-hewan yang memiliki tulang belakang atau vertebrata itu apa saja ya. Nah, kita bisa menyebutkannya secara tepat. Seperti itu. Oke, kemudian contoh yang ketiga. Yang ketiga adalah benda berbahan kayu. Kumpulan benda berbahan kayu ini juga merupakan himpunan karena jelas definisinya. Kita bisa menyebutkan anggota-anggotanya secara tepat. Oke? Nah, sekarang kita pelajari yang bukan merupakan himpunan. Nah, yang bukan merupakan himpunan berarti kebalikan dari himpunan ya. Kalau himpunan definisinya jelas dan kita bisa menentukan anggotanya secara tepat. Kalau bukan himpunan, definisinya tidak jelas. Sehingga kita tidak bisa menyebutkan anggota-anggotanya secara tepat. Oke? Nah, sekarang contoh-contohnya. Yang pertama, itu ada kumpulan gedung yang tinggi. Kalau kumpulan gedung yang tinggi, kenapa bukan himpunan? Karena tidak jelas. Tingginya setinggi apa ya? Mungkin menurut Kak Fajar, gedung yang tinggi itu yang 50 lantai. Tapi menurut Birunius, mungkin yang tinggi itu yang 100 lantai. Jadi, berbeda persepsi atau gambaran kita tentang gedung tinggi tersebut. Seperti itu. Kemudian, contoh berikutnya. Itu ada kumpulan siswa yang pintar. Nah, ini juga tidak jelas ya definisinya. Karena ukuran pintar itu sepintar apa? Apakah harus yang nilainya 100 terus atau yang ranking 1 sampai 5? Nah, itu tidak jelas ya. Jadi, kita tidak bisa menyebutkan anggotanya secara tepat. Seperti itu. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah kumpulan lukisan yang indah. Nah, kumpulan lukisan yang indah ini juga tidak jelas ukurannya ya definisinya. Indah itu menurut Kak Fajar dan Birunius mungkin bisa jadi berbeda ya. Mungkin menurut Birunius yang lain, yang mungkin tidak suka dengan lukisan, semua lukisan tidak indah. Seperti itu ya. Jadi, tidak bisa kita sebutkan anggotanya secara tepat. Karena perbedaan gambaran atau persepsi dari masing-masing orang itu bisa saja berbeda ya. Seperti itu. Oke. Kira-kira sekian untuk pengenalan tentang himpunan. Mana yang himpunan dan bukan himpunan. Sekarang sudah jelas Kakak sampaikan kepada Birunius. Nah, untuk selanjutnya kita akan pelajari bagaimana menuliskan himpunan ya. Tapi kita bahas di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!